Bersama nelayan, Pemkap selamatkan aset di Desa Tubanan. Jepara Update, Pemerintah Kabupaten, Pemkap, Jepara bersama dengan para nelayan Desa Tubanan. Kecamatan Kembang melakukan pembongkaran fondasi atau portal yang menghalangi jalan yang diklaim milik Agus HS. Kegiatan ini sebagai langkah nyata pengamanan aset milik pemerintah daerah di wilayah tersebut. Penertiban dan pembongkaran material ini dilaksanakan. Senin tanggal 9 Januari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat, oleh petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri. Dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, eksekusi dipimpin oleh pelaksana tugas PIT. Satpol PP Anwar Sadat, ikut dalam penertiban Satpol PP Provinsi Jatang, dan dinas terkait. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dan kelompok Agus HS yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Bahkan sejumlah orang dikerahkan untuk menghalau petugas yang melaksanakan penertiban. Namun, dengan kesiapan petugas Satpol PP, yang didukung TNI, Polri proses pembersihan material itu berhasil dilaksanakan. Hingga kini, sudah tidak ada lagi portal berupa fondasi batu, yang menghalangi akses jalan tersebut. Semuanya sudah dibersihkan dengan alat berat. Lokasi itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai jalan menuju PLTU Jawa 4D 1 Baban. PIT, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jepara Anwar Sadat mengatakan penertiban dan pengamanan aset Pemkap ini menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nomor 180-002156 tentang rekomendasi penyelesaian masalah aset daerah dan hasil persiapan pembongkaran bangunan dan pengamanan aset Pemkap di sekitar PLTU Jawa 4D 1 Banan Kecamatan Kembang. Pada tanggal 27 Desember 2022, sesuai instruksi Gubernur Jatang, kami melakukan langkah pengamanan aset berupa penertiban. Karena ini sudah mengganggu aktivitas nelayan, petani, dan juga akses masuk ke PLTU D 1 Banan. Ungkap Anwar Sadat